Mokaluna Jangan lupa subscribe ya Kisah si kancil dan buah apel Di sebuah hutan yang damai, hiduplah seekor kancil kecil Meskipun tubuh kancil itu kecil, tetapi dia adalah hewan yang cerdik dan lincah Di suatu pagi, si kancil sedang mencari makan Dia sudah mencari kesana kemari, tetapi tidak menemukan satupun buah-buahan manis di hutan ini Tiba-tiba terdengar suara buah terjatuh dari pohon Dari kejauhan, si kancil melihat buah apel berwarna merah yang tergeletak di tanah Dia segera berlari menghampiri buah apel itu Namun, saat si kancil membuka mulutnya hendak memakan buah apel merah itu Tiba-tiba, seekor ulat hijau keluar dari dalam apel itu Dengan kaki-kakinya yang kecil, ulat hijau itu mulai merangkak keluar dari dalam apel Dengan wajah marah, dia berteriak kepada si kancil Pergi dari sini, jangan kau makan rumahku Dengan hati yang sedih, si kancil berjalan menjauh meninggalkan ulat hijau dan rumah apelnya Tanpa patah semangat, si kancil terus berjalan menyusuri hutan Tidak lama kemudian, si kancil melihat seekor tupai coklat sedang memakan buah apel di atas batu Segera, si kancil menghampiri tupai coklat itu Saat si kancil mendekati tupai coklat itu Dia masih asyik mengunyah buah apel dengan dua gigi putih yang muncul dari balik bibirnya Lalu, si kancil bertanya Dari mana kamu mendapatkan buah apel manis ini? Tupai coklat itu berhenti mengunyah Dengan matanya yang bulat berwarna hitam, dia memandangi si kancil Lalu berkata Di hutan seberang sungai banyak sekali apel manis Tanpa berpikir panjang, si kancil segera berlari meninggalkan tupai coklat itu yang masih tertegun Belum sempat ia memperingatkan kancil, dia sudah berlari menjauh Si kancil sangat bersemangat untuk pergi ke hutan seberang sungai Namun, sesampainya di tepi sungai, dia berhenti melihat arus sungai yang deras Dengan sabar, si kancil menunggu di tepian sungai Sambil memikirkan cara yang aman untuk menyeberangi sungai itu Tiba-tiba terdengar suara dari balik semak-semak Tidak lama kemudian, kelinci abu-abu muncul dari balik semak-semak itu Sambil bertanya Kancil, kenapa kamu masih diam saja di sini? Belum sempat kancil menjawab, kelinci abu-abu itu sangat terburu-buru Dia sudah tak sabar ingin segera memakan buah apel manis Sehingga dia tidak sadar dengan derasnya arus sungai Kelinci abu-abu itu tidak dapat berenang Hingga dia semakin jauh terbawa arus sungai yang deras itu Si kancil tidak dapat berbuat apa-apa Dia hanya memandangi kelinci abu-abu itu dari tepian sungai Setelah itu, dari bawah sana Si kancil melihat seekor tupai coklat melompat di ranting pohon Untuk sampai ke hutan seberang sungai Dengan tubuhnya yang ramping, tupai coklat dapat melompati ranting-ranting pohon Dengan sangat mudah Setelah melihat tupai coklat dengan mudahnya melompati ranting-ranting pohon Dia berpikir Seandainya ada sesuatu yang dapat ia gunakan Untuk melompat ke seberang sungai seperti tupai coklat tadi Tidak lama kemudian, dari kejauhan Si kancil melihat sebatang pohon besar yang hanyut terbawa arus sungai Lalu, dia mendapatkan ide bagus untuk menyeberangi sungai dengan selamat Saat batang pohon besar itu melintas di depan si kancil Dia langsung melompat di batang pohon besar itu Dan, hup! Si kancil berhasil menyeberangi sungai dengan selamat Sesampainya di hutan seberang sungai Kancil sangat bahagia Karena dia dapat memakan buah apel manis dengan puas Terima kasih telah menonton!